Hai hai teman-teman kali ini kita akan membuat bakwan sayur nah ini bakwannya crispy di luar bisa dilihat crispy nya kemudian bagian dalamnya itu lembut banget bagaimana caranya dan apa saja bahan yang kita gunakan yuk kita sama-sama simak sampai dengan selesai jadi bahan yang kita siapkan ini saya gunakan lima batang daun bawang ya teman-teman kemudian daun bawang ini kita potong-potong potong kecil seperti ini ya kemudian kita sisihkan kemudian kita siapkan satu mangkuk toge nah ini toge nya sudah dibersihkan kemudian satu buah wortel untuk wortelnya ini saya parut saja ya teman-teman agar lebih cepat kalau tidak ada parutan seperti ini boleh dipotong-potong kecil oke wortelnya kita parut terlebih dahulu nah ini hasilnya setelah kita parut selanjutnya kita tambahkan toge nya masukkan semuanya kemudian daun bawang masuk oke setelah daun bawang kita tambahkan kaldu bubuk ini setengah sendok teh saja kemudian garam setengah sendok teh lalu bawang putih yang sudah dihaluskan satu sendok teh ini dari dua siung bawang putih ya kemudian satu sendok teh saus tiram ini bisa ditambahkan satu sampai dua sendok teh saus tiram ya teman-teman agar aroma dari bakuannya ini lebih wangi dan rasanya autentik ya kita tambah saus tiram kita aduk-aduk merata sampai semuanya tercampur ya tercampur dengan baik dan merata selanjutnya kita tambahkan tepung terigu untuk tepung terigu ini kurang lebih 8 sendok makan tepung terigunya ini kita gunakan tepung terigu protein sedang saja ya teman-teman nah ini saya gunakan merek segitiga biru lalu kita tambahkan sedikit saja baking powder untuk baking powdernya kurang lebih seperempat sendok teh kemudian tambahkan satu sendok makan margarin jadi kita tambahkan margarin agar lebih renyah juga ya teman-teman dan wangi banget wangi yang khas dari margarin selanjutnya kita tambahkan air secara bertahap nah untuk airnya ini sedikit demi sedikit saja ya kita masukkan lalu kita aduk-aduk oke kita aduk merata jadi airnya ini sedikit demi sedikit saja ya teman-teman sampai kekentalan adonan yang kita inginkan oke aduk-aduk untuk takaran airnya ini kita sesuaikan saja nah ini seperti ini ya kekentalan adonannya oke ini sudah siap untuk kita goreng goreng dengan minyak panas nah ini kita goreng ya teman-teman dengan api sedang saja untuk menggoreng bakwan ini agar tidak gosong ini bawannya sudah mau matang ya teman-teman warnanya cantik banget kuning keemasan jika warnanya sudah seperti ini ini boleh kita angkat oke warnanya cantik banget kita angkat dan kita tiriskan ya seperti ini ini prosesnya kita goreng semua adonan sampai dengan selesai selamat menikmati ini dia teman-teman bakwan sayurnya sudah jadi ya satu porsi satu piring penuh bakwan sayur yang sangat enak bagian luarnya crispy dan dalamnya itu lembut oke kita lihat bagian dalamnya dulu nah bisa dilihat teman-teman lembut banget dan luarnya crispy kita tes dulu ya ini renyah banget teman-teman oke demikian cara pembuatan teman-teman bakwan sayur yang enak dan rasanya crispy di luar lembut di dalam semoga resep ini bermanfaat sampai jumpa di resep yang selanjutnya terima kasih